Halo Halo semuanya di YouTube bertemu lagi dengan saya selamat terakhir di SR Channel kali ini saya akan sharing tentang ini sob cara pasang temporal grass yang jenis curve glass ini curve glass ini ya sob ini mungkin sobat pernah beli juga temporal gas ini di marketplace harganya lumayan murah sob nah mungkin kalau bingung pasangnya sobat bisa ikutin video ini sampai selesai jadi dalam paket penjualannya kita dapet ini sob ini ke sinar UV buat mengeringkan lemnya nanti nah kita nggak dapat kabelnya tapi kita bisa gunakan menggunakan kabel charger dari handphonenya kemudian kita dapet ini sob ini tuh lemnya jadi nanti kita lem manual ini lemnya ini bentuknya seperti pensil ini tutupnya yang putih nanti tinggal dibuka seperti ini kemudian di keluarkan oke nah ini bagian temporal gasnya tempered glassnya Oke ini kaca ya sob ya kaca dan dia pinggirannya udah melengkung sesuai sama handphonenya disini ini handphone yang saya gunakan adalah handphone Samsung Galaxy Note 10 nah ini saya coba eh fingerprintnya susah apakah eh apa namanya ini karena karena belum dilem nah ini sebenarnya kalau nggak pakai itu gampang banget oke emang isunya itu temporal gas jenis kaca itu susah untuk fingerprint nah jadi kebanyakan orang memilih yang jenis plastik atau hidrogel untuk temporal gasnya agar fingerprintnya lebih mudah sob nah ada yang bilang kalau ini apa namanya disetting ulang nanti kita coba kita coba untuk mensetting ulang dulu Oh tapi benar sob ternyata sebenarnya masih mau detek juga sih oke tanpa berlama-lama kita langsung pasang aja sob nanti kita tes fingerprintnya setelah dipasang aja oke untuk mengetahui prosesnya sobat bisa ikutin video ini sampai selesai dan selamat menonton oke langsung aja ya sob ya kita pasang temperat gasnya sebelum kita memasangnya kita bersihkan dulu kacanya Oke disini saya menggunakan kapas belum menggunakan tisu bawaannya sob kita bersihkan kaca temperat gasnya dan kaca yang ada di handphone-nya pastikan udah nggak ada debu kemudian saya pastikan dulu bahwa temperat gasnya ini eh ada double tipnya atau kalau ada lem belakangnya atau enggak ternyata ada jadi nanti setelah dipasangkan lem bawaannya kita tinggal lupas perangkat si temperat gasnya Oke sekarang kita pastikan posisinya enggak terbalik nah jadi temperat gas ini ada bagian coakan yang ngebuka ini sob ini karena di handphone saya dia Samsung Galaxy Galaxy Note 10 ini ada speakernya di atasnya Oke langsung aja kita buka yang ini tisu yang bawaannya Ayo kita buka Hai ke tisunya kering ini harusnya basah nih seharusnya tisu yang nomor satu ini basah ini untuk ngebasahin kemudian nanti tisu yang nomor dua tadi yang keringnya untuk ngeringin tapi nggak papa kita gunakan aja ini harusnya buat ngangkat eh kotoran yang udah mengering di LCD nah jadi keangkat semua bersih Setelah itu baru di keringin pakai tisu yang nomor dua tadi hai 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 Oke, sampai benar-benar bersih ya sob, supaya nanti nggak ada gelembung dibalik si temporal glassnya. Oke, setelah udah benar-benar bersih. Selanjutnya yang tisu nomor 2 kita gunakan untuk mengeringkan, kalau udah sekarang kita ke lemnya, ini lemnya sob, ini kita putar seperti ini supaya keluar lemnya, nah itu akan keluar cairan, cairan ini adalah cairan lemnya, tapi tenang aja, lem ini nantinya kalau memimu ganti temporal gas mudah dibersihkan, karena sebelumnya saya juga udah pernah pakai temporal glass jenis seperti ini. Oke, kita buat memanjang aja, memanjang gini. Oke, kalau udah sekarang kita kelupas ini. Ini, double tip atau ininya. Sebenernya dia bukan untuk perkat ya sob ya, tapi untuk memastikan bahwa bersih aja supaya si temporalnya itu dibaliknya bersih, nggak terjadi cacat. Sepertinya sih seperti itu. Karena perkatnya itu ya ini lem ini sob. Oke, langsung kita pasangkan aja. Kita ratain lagi dulu, ini lemnya gampang banget. Bergerak. Udah kita panjangin, dia memendek lagi. Oke, kita tinggal lepaskan, kita tempelkan. Seperti ini. Nah, kalau udah nempel gini, dia akan melebar sendiri. Nah itu tadi tujuannya kenapa dibuat memanjang, supaya dia akan melebar ke samping kanan kiri. Oke, kita tunggu, dia akan merata sendiri. Mungkin kalau mau ditekan, sambil ditekan bagian tengah. Nah, biarkan sampai dia lemnya merata keseluruhan. Oke. Tunggu sampai benar-benar rata. Masih ada angin nih. Belum merata. Yang bagian bawah. Bagian atas. Oke, dikit lagi sob. Kita tekan aja. Dipasin, digeser, masih bisa. Karena masih basah. Geser supaya pas ya sob. Pastikan udah pas. Nah. Oke. Udah nih sob. Udah semua, udah rata semua. Nah. Itu lemnya sampai keluar ke pinggir-pinggiran. Nanti kita bersihin. Sekarang kita luruskan dulu. Oke, kita bersihkan dulu yang udah keluar di pinggirannya. Ini yang di pinggir-pinggirnya. Kita lap. Oke. Kita tunggu sebentar. Sampai agak mengering sedikit mungkin. Sembil kita bersihkan yang udah keluar-keluar tadi. Lemnya. Oke, sepertinya udah rata semua sob. Oke. Tahap selanjutnya kita keringkan dengan sinar UV ini. Ini tadi yang dibawa di dalam kotak penjualannya. Dibawa. Oke. Kita colokan ke charger. Terus kita panasin seperti ini. Nanti dia akan lebih cepat kering. Oke. Kita beginiin terus. Nah ini udah mulai kenceng nih. Udah mulai mengering. Oke. Kalau masih kurang pas, kita paskan. Sampai kita keringkan. Oke. Kita keringkan. Dibawa panasin. Tengahin. Udah mulai. Keringkan your alto-kering. Karena pri expectantin. Tengahin. Keringkan. 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 Keringkan ke pakaian. Keringkan. Keringkan. sedikit-sedikit kita bersihkan ini yang keluarnya nah ini udah kering setelah udah kering kita tinggal bersihkan area yang tadi yang agak keluar lemnya Oke kita bersihkan menggunakan tisu udah lengket nih sudah kencang banget saya bersihkan lagi pakai kain microfiber supaya lebih terangkat kotoran-kotoran tadi nah ini sob kotoran bekas lemnya oke udah bersihkan sob oke ternyata fingerprintnya masih susah sob oke fingerprintnya masih susah oke kita coba buat setting ulang fingerprintnya saya lihat dari beberapa YouTube ada yang merekomendasikan jika menggunakan ini temperate jenis kurvo ini atau yang jenis kaca ini emang kendalanya disitu di fingerprint dan solusinya yaitu ngebuat atau nge-setting ulang fingerprintnya Oke kita akan coba setting ulang fingerprintnya oke tambah sidik jari kita buat ulang oke ternyata bisa sob sebenernya bisa tuh nggak deteksi cuma sensitivitasnya emang menurun nggak sebaik waktu tanpa temperate glass tapi masih bisa oke berhasil selesai kita coba oke kita coba menggunakan oke bisa ya sob kita coba yang lama oh yang oh bisa juga ternyata bisa cuma emang agak susah tuh bisa bisa oke sekian video dari saya terima kasih telah menonton jangan lupa like komen jika ada yang perlu ditanyakan dan subscribe untuk update video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati